Spider-Man udah hadir sejak 1962 di komik Amazing Fantasy XV. Lebih dari 50 tahun berselang, sang manusia laba-laba menjelma menjadi sosok pahlawan super paling dicintai. Bukan cuma karena aksinya yang bikin berdecak kagum, juga berkat celotehan yang menyentil dan memancing tawa. Sepanjang perjalanannya, Spider-Man harus berhadapan dengan beberapa musuh super di setiap aksinya. Memiliki kekuatan dahsyat serta strategi licik, para musuh Spider-Man ini terbukti menjadi lawan yang cukup tangguh. Nah, inilah 4 musuh terkuat Spider-Man. C'mon! Elektro Sesuai namanya, sosok penjahat super 1 ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi listrik. Menjadi senjata andalan, sepak terjang Elektro kerap merepotkan Spider-Man. Sebelum menjadi peran sebagai antagonis, sosok yang bernama Max Dillon ini menjalani hidup menjadi teknisi listrik. Ketika sedang memperbaiki saluran listrik, Dillon tersambar oleh petir. Alih-alih meninggal, Dillon mendapatkan kekuatan sebagai kapasitor hidup. Sepanjang perjalanannya, Elektro terus mendapatkan kekuatan baru. Dari yang awalnya, hanya melemparkan energi listrik, sampai akhirnya bisa memanipulasi semua bentuk listrik di dekatnya, termasuk yang ada di tubuh manusia. Sunman Mungkin kalian sudah sempat melihat aksi Flynn Marco alias Sunman di Spider-Man 3. Sosok penjahat super 1 ini diciptakan oleh Mendiang Stanley dan Steve Ditko pada 1963 lalu. Tepatnya, di komik The Amazing Spider-Man 4. Berawal dari ledakan radioaktif, DNA dari Marco berubah menyerupai komposisi kimia dari bebatuan dan mineral. Mulai dari sini, Marco mendapatkan julukan Sunman, karena bisa memanipulasi tubuhnya menjadi pasir dan bertransformasi sesuai situasi. Enggak sepenuhnya berlaku jahat, Sunman beberapa kali terlihat membantu Spider-Man. Namun, enggak jarang dua karakter ini terlibat pertempuran sengit. Memanfaatkan air yang menjadi kelemahan satu-satunya dari Sunman. Peter Parker kerap keluar sebagai pemenang. Siapa yang enggak kenal dengan sosok Penom? Sebagai ras simbiot yang berasal dari luar angkasa, Penom pernah bergabung menjadi kekuatan Spider-Man. Sampai akhirnya, dia menjadi salah satu musuh terbesar Peter Parker. Lepas berkolaborasi dengan Eddie Brock, Penom udah banyak melakukan aksi kejam. Yaitu meneror Mary Jane dan menghabiskan banyak nyawa di awal perjalanannya. Belakangan, simbiot satu ini menjadi anti-hero dan bergabung dengan Guardian of the Galaxy. Namun, tetap saja, Penom memiliki sifat sadis yang mematikan. Morlun Morlun sukses menjadi musuh paling sadis dan mengerikan yang pernah dihadapi Spider-Man. Bukan tanpa alasan, Morlun sudah membunuh banyak Spider-Man yang ada di Multiverse. Berasal dari masa lalu, Morlun dan keluarganya berhasil mengalahkan Master Weaver dan mendapatkan kekuatan untuk berpindah dimensi. Entitas berjuluk Devourer of Totem ini cuma memiliki satu tujuan, yaitu memburu semua avatar Spider-Man Totem. Intinya, makhluk bengis ini berpindah dimensi, memburu Spider-Man, kemudian berlanjut ke dimensi lain untuk membunuh Spider-Man berikutnya. Walaupun sudah memakan banyak korban, berkat Morlun, Marvel akhirnya bisa menciptakan Spider-Man into the Spider-Man first. Nah, itulah empat musuh Spider-Man yang membuatnya kerepotan. Masih adakah? Silahkan tulis aja di komen. Seperti biasa, jangan lupa tidur ya. Sub indo by broth3rmax